Oke karena udah semua teman-teman kita coba sekali lagi dengan hal-hal penasaran nih jauh-jauh ya guys ya BAM ON Halo Ruan gimana kabarnya teman-teman semoga selalu berikan kesehatan dan juga kemudahan di sana ya Sekarang aku bakal share sama teman-teman gimana caranya melakukan stunning shot di e-football 2023 ya disini aku pakai steam dan memakai stick guys yang mulai aja Logitech ya sekarang kita bakal langsung praktikan saja jangan banyak cincong tentunya let's go a few moments later so praktik aja tinggal pergi ke ekstras kemudian training dan juga free training ya Ingat stunning shot bukan stunning umpan atau stunning lambung gitu ya kita stunning shot disini harus menggunakan kotak untuk menendangnya ini teman-teman ya ini udah kita kita udah pakai city teman-teman ya ingat shot itu tekan kotak BAM kayak gitu ya itu shot reguler teman-teman ya dan ya bolanya entah kemana ya Nah kalau untuk stunning shot itu kita dibarengnya dengan tombol R1 ya guys ya tombol R1 contohnya seperti ini kaling halan nah sehingga si bar itu sehingga si bar itu berwarna ungu dan juga biru ya itu itu tandanya kita melakukan stunning shot dengan berhasil teman-teman ya seperti tadi ya kita langsung aja coba satu-satu teman-teman kali murai Edison rise ya keepernya nih rules itu kita bakal melakukan stunning shot di luar kotak penalti ya dan kita berikan kesempatan sebanyak dua kali percobaan ya ya bersyukur masuk semua ya guys ya ha ha liat semua race game wujud kenceng juga boy lagi dong eh jangan lupa gini kayak kita coba sekali lagi ada semua ini kenceng juga coba Hai arahkan bung wih di skills 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 ya seperti itu teman-teman ya nanti mungkin aku detail si di eh kekuatan menendang itu berapa ya nanti aku bakal di bakal edit lah ya sehingga teman-teman tahu nih masing-masing pemain punya kekuatan kicking powernya berapa teman-teman ya oke laporte sekarang tadi morais udah nggak ada yang masuk ya sayang sekali laporte nek uh mantap juga ya tapi kayaknya ini tidak sekencang siapa Edison morais laporte tapi berhasil masuk kita coba sekali lagi laporte 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 ingat ya kotak dan juga R1 secara bersamaan teman-teman nih kayak gini kotak R1 bersamaan aduh tihang ya ya laporte tidak berhasil masuk teman-temannya untuk percobaan kedua oke laporte sudah kita cari lagi yang lain guys pokoknya kita coba satu-satu guys n aq who the hell n aq ini ya n nnya nyayu kan sih n aq eits terlalu dekat bunga terlalu jauh Ben Widih mantap n aq ya ingat kotak lanjut R1 secara bersamaan mennya atau berbarengan dan indikatornya berubah menjadi warna yang lainnya biru dan juga ungu ya enak ya sekali lagi boy let's see enak eh boom waduh ditahan aja oleh David Hea ya ya enaknya sudah kita coba lagi back yang lain nonton kita cari siapa yang terkencang juga ya guys ya Hai hmm laporte sudah tadi akanji terlihat akanji ya Hai kanji apakah kencang atau tidak guys BEM waduh ternyata terlalu lambung tinggi boy akante ya Hai coba lagi akante nih coba yang kedua itu guys ya apa sih akan tekan Hai akanji akanji coba lagi guys eh BEM aduh terlalu tinggi lagi ya sehingga tidak ada yang mengarah ke gawang lewis lewis utang lewis kita coba up ingat kotak dan juga di R1 ditekan secara bersamaan guys BEM aduh dan juga powernya diatur teman-teman enggak usah terlalu kencang juga sehingga nanti lambung tinggi ya entah kemana itu oke lewis mana lewis nah kali apa sih airnya robert apa-apa abum aduh ditahan saja ya kurang cukup kencang ya kurang kencang intinya ya si lewis ini sehingga bisa ditahan atau di apa ya di blok oleh si David ya oke gundogan ya pemain Jerman Boy coba gundogan ini kita menggunakan apa sih namanya eh emm match level lejen ya teman-teman sehingga si dhe juga bagus itu telah kita lihat gundogan sekali lagi nih eh boom waduh itu pis lagi ya dan jangan lupa diarahkan tonnya diarahkan sehingga si bolanya bisa tidak mengarah ke keeper gitu oke gundogan udah tadi ya uh gundogan sudah lewis sudah kita cari Alvarez jenya apa nih jajang jenya Alvarez apa enggak tahu ya coba Alvarez satu kotak secara bersamaan guys BEM anjrit ditepis aja oke lumayan kenceng ya tapi sayang sekali tips oleh David ya 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 let's go kita coba lagi Alvarez guys di luar kotak final ya pokoknya lurus itu di luar kotak nanti guys Hai BEM wih masuk mantap juga ya Alvarez coba-coba kedua masuk teman-teman itu pencang sih ya Oh KDB atau KDB teman-teman ya si Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne coba nih sangat atau enggak nah mantap Alah itu enggak enggak sah enggak sah meskipun kencang masuk nggak saya karena itu di dalam kotak nanti guys nah KDB kita ulangi lagi Kevin De Bruyne boom wih gila anjrit kenceng banget cukup kenceng sih itu itu kayaknya lebih kenceng dari si Ederson Marais deh kayaknya ya kita nanti pokoknya detailnya bakal aku cantumkan ya sehingga temen-temen juga tahu ya aku pengen pakai gaya sih bahasnya nggak sih hai 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 bangga udah bagus-bagus Oke Kevin De Bruyne boom anjrit one hand save mantap ya ya sepertinya Kevin De Bruyne yang keduanya itu kurang beruntung teman-teman sehingga dia tidak masuk Hai Udogan udah ah Rian Mahrez nih ya lihat apakah kencang atau tidak guys run for a goal BEM wih pelan namun pasti ya mengarah ke pojok gawang degia temen-teman keren Mahrez berhasil masukkan gua lagi mana sini eh nah oke kita lihat persiapan kedua Rian Mahrez nih ya ya tadi yang pertama itu dia masuk tapi enggak tahu nih yang kedua ya belum ada yang dua-duanya masuk guys Hai maka dia bakal BEM wah gila pemain pertama yang memasukkan dua gol ya Hai tempatan dua eh dua kali kesempatan tendangan dan dua-duanya masuk sekarang eh KDB juga udah Hai kepo dan nih BEM mau dia tak kiri coba tapi harusnya di sini bung sorry sorry ya coba pilfoden nih Hai BEM nah itu kan mantap dulu kekencang ya pilfoden ya temennya tapi sayang untuk yang yang pertama tadi Tia tidak masuk ya the one and only ya Aling Haaland teman-temannya spesial kiri nih bos di hati Aling Haaland seenggolong Oke kita lihat nih Aling Haaland ya dia kaki kiri kencang atau enggaknya enggak tahu nih BEM wah kenceng banget anjrit kita coba sekali lagi begini Aling Haaland Apakah dia bakal masukkan dua gol dengan dua kali percobaan tendangannya let's see Hai Wies mantap Hai BEM Wah bener-bener emang Aling Haaland Oke karena udah semua teman-teman kita coba sekali lagi dengan hal-halan penasaran nih jauh jauh ya guys ya Hai dong on Hai ya terakhir kenceng banget Alen Hai langsir Oke mungkin itu aja teman-teman ya sharing yang bisa aku bagikan sama teman-teman semoga mudah diimplementasikan dan juga dipahami loh teman-teman ya ingat emm standing shot itu gampang aja asal tekan kotak dan juga R1 nya secara bersamaan ya kadang emang juga enggak pas dan tidak muncul juga atau tidak berhasil ya itu gimana timingnya teman-teman atau timing jadi teman-teman ketika menekan tombolnya ya ingat R1 dan juga kotak ditekan secara bersamaan seperti bagian ini ya gila emang ini kalau teman-teman suka videonya boleh like comment to share juga sama temen-temen ada gobel di sini jangan lupa the simple thing to do subscribe channel ini bantu aku untuk mengembangkan channel biar aku tambah semangat untuk mau video-video ok terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya